Terima kasih telah menonton Teman macam apa dia? Gue juga pernah jadi orang kaya Gue juga pernah punya motor Lu jangan berani inginnya gue lo ibu Wan, 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 kita tau, kita tau Tapi lu jangan emosi kayak gitu dong, sabar Ege, re, lu kan emang gak punya motor Kerjaan lu ngompreng doang Bantuin dong gue beli bensin, ini kagak Rokok aja lu minta sama gue, ya kan? Dudi, dudi, diam aja lah Jadi kacau kelompok kita kalau begini Alah, dudi, mulai detik ini Gue gak bakalan mau bocingin lu lagi Gue juga gak mau ngumpul sama bangsa Kalau bangsa tular Udahlah, sabar, sabar lo Biar aja di Anak ED mau kasih pelajaran Lo ya gue kasih pelajaran Awas Wan, mau kemana? Gue gak mau ngumpul lagi Sebelum si bangsa timpati Wan Gue gak bakal mau gabung dengan mereka lagi Sebelum gue punya motor baru Dan gue udah capek dihina sama mereka Bu Kenapa sih si abang gak pernah datang ke kebon karet kita? Sedihannya dia bantu-bantu apa, kek? Iya, bu Uang mau Tapi bantu-bantu kita aja gak mau Iya Kalau kalian gak mau bantu juga Ibu gak bakal maksa Tapi kalau kalian merasa tanah peninggalan ayah kalian ini milik kita bersama Ibu akan senang sekali kalau kita mengerjakannya bersama-sama Nah, baru diomongin Datang orangnya Bu Saya ada perlu Ada perlu apa sampai kamu datang jauh-jauh ke sini Alah, palingan mau minta Eh, lo diem lo ya Gue tampol lo ntar Bentar, bu Beliin saya motor, bu Motor? Motor untuk apa? Pakai nanya lagi Emang motor buat apaan, bu? Mau saya pake buat ojek? Bu, saya malu sama temen-temen saya Mereka semuanya udah pada punya motor Dibeliin lagi sama orang tuanya Selasa saya mesti ngompleng terus sama mereka Wan Semua orang tua juga ingin sekali menyenangkan hati anaknya Tapi ya kamu harus sabar Uang itu tidak gampang dicarinya Masih untung kita punya kebun karet ini Ah, selalu banyak kesan Pokoknya ibu mesti ingat Kalo sampe ibu ngabelin saya motor Liat aja bu ya Gimana caranya ya Biar gue punya motor Kalo gue sendiri yang kredit Ah Mana mungkin gue sanggup Belum lunas udah disita lagi nanti Haduh Jalan satu-satunya adalah Gue harus minta Masa ibu gak punya uang segitu Bertahun-tahun dia bergelut dengan karet Gak mungkin dia gak punya tabungan buat beli motor Hei, lo rupanya Ngakitin gue aja lo Wah, kayaknya bukan ngelamun biasa nih Sampai-sampai gue dateng lo gak liat Wan Jalan ya Males gue Lo cedainya pergi Wan Berantem sama temen itu biasa Di Ini lebih luar biasa Kalo temen menghina temen Maksud lo? Gue gak bakal mau gabung sama lo semua Sebelum gue bisa punya motor sendiri Wan, Wan Maksud lo Lo mau beli motor? Iya Lo bisa punya motor Kenapa gue gak? Yaudah deh Kalo gitu gue jalan dulu Oke Si Sarwan mau beli motor? Hah? Rokok air nada Mudah dong Mudah Ngasib orang tuh gak ada yang tau Yaudah deh Emang kalo punya motor terus beli Panjalong juga bisa Betul Udah dong Dan kayak gitu Eddie Yang si O'ok bilang itu bisa jadi kenyataan Ntar lo liat sendiri Eh Paling enggak Ya ngayal jadi malin dululah Kasian banget Tosimisken Udah 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 Lu semua terus-terus inginat gue Liat aja ntar Kalo gue udah punya motor Bakal inginat gue Saya harus mulai mengumpulkan uang Untuk beli motornya Sarwan Kasian juga anak itu sering melamun sendirian Tapi kalo dia punya motor Pasti haswa sama Fina Saya harus gimana? Wan Pelan-pelan Kenapa sih kamu marah-marah Ada apa sih? Ibu seneng ya? Kalo ngeliat saya dihina orang Hah? Dihina kenapa? Ibu selalu banyak alesan Astagfirullahaladzim Ibu betul-betul gak tau Ada apa Wan? Maka nanya lagi Ada apa Wan? Ada apa Wan? Saya tuh dihina bu sama teman-teman Karena saya kira gak punya motor Tau Sabar Ibu kan udah janji Insya Allah Ibu akan belikan kamu motor Tapi ibu harus kumpulkan uang dulu Selalu janji Tapi gak pernah ditepatin Wan Tanggung jawab ibu Bukan hanya kamu Jadi ibu harus pintar-pintar Mengatur uang dari hadsil Penjualan getah karet Haswa perlu biaya Untuk kursus mentirnya Fina Untuk kursus menjahit Allah Ngomong sama ibu gak ada gunanya Alas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Kamu harus pergunakan untuk biaya kursus kamu ya. Kamu harus pandai-pandai mempergunakan uang untuk belajar. Harus belajar hemat. Ya. Ada yang lagi bagi-bagi rejeki nih Alhamdulillah Kita baru saja dapat rejeki Nah Yang ini ya Yang ini bagian kamu Saya gak asuh diterima uang itu Ibu pilih kasih Sarwan Bang Jangan ngomong kasar gitu dong sama ibu Eh diem lu ya Gue bukan ngomong sama lu Ibu Saya pengen dibeliin motor Kapan bu Astagfirullahaladzim Ibu kan sudah bilang Ibu pasti akan membelikan kamu motor Tapi tidak mungkin sekarang Tapi kapan bu Kenapa ibu selalu berdari Kalau saya lagi minta motor Ibu hanya janji sama saya Tapi sampai detik ini ibu Gak ada belikan motor buat saya Apa karena mereka orang yang rajin Anak ibu yang selalu bantu ibu di kebun Makan ibu beda dengan saya Apa beda saya dengan mereka bu Wan Kamu salah Ibu tidak pernah pilih kasih Kamu jangan berburuk sangka sama ibu Itu tidak baik Baik Saya hanya butuh kepastian Kapan ibu bisa belikan motor buat saya Bohong Ibu ngomong Aset Aswa Kalian jangan berkelahi Sarwan Sarwan Sudah Kerajaan berkelahi Sarwan jangan Sarwan jangan Sarwan jangan Ibu 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 Eh Ibu jangan yang aku campur Ini bukan perusahaan ibu Semua ini kira-kira ke ibu Ayo Ayo Lawan gue Lawan Lawan Sarwan Sarwan Iksikvar kamu menang Bacuk lu Kamu harus melawan nafsu setan dalam diri kamu Ibu Ingat bu ya Sekali ibu janji Ibu harus menempatinya Ini sarwanmu Sarwan Sarwan tidak pernah main-main dengan ucapannya Ingat lu semua ya Sek Masya Allah Udah siang gini Masih tidur Ngapain deh semalam Assalamualaikum Wan Sarwan Aduh Eh Pak Ustadz Apa kabar Wak Kamu ini memang Tipe anak muda Zaman sekarang Biasalah Wak Saya tadi malam menggadang Rumah sepi ya Wak Pada kemana Ke kebun kali Wak Ke kebun karet Siang-siang begini Panas-panas begini Mereka masih di kebun karet Kasian mereka ya Ada apa nih Wak datang sini Sarwan Kamu itu kan anak tertua Kamu tumpuan Harapan dan kebanggaan orang tua kamu Coba Mulai hari ini Kamu tegakkan solat lima waktu Terus kamu bantu Ibumu dan adik-adikmu Menyadap karet Toh nanti kamu juga kebagian hasilnya Wak 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 datang kesini Sebenarnya mau ketemu mas siapa Ya nemuin siapa lagi Kalau bukan keponakan Wak yang gagah ini Alah Udah deh Wak Wak pasti kesini punya misi kan Ngaku deh Wak Terus terang aja Wak Sarwan Kamu jangan berpikiran buruk seperti itu Wan Wak datang kesini Wak datang kesini cuman ingin berdialog dari hati ke hati sama kamu Wak pasti bohong Wak disuruh ibu kan datang kesini Sebentar Wan Sebentar dulu Alah udah lah Wak Saya bukan anak kecil lagi Jadi Wak Nggak usah ngerayu saya seperti anak kecil Ya Wak kesini memang karena disuruh ibumu Tapi itu juga karena ibumu terlalu sayang sama kamu Dan Wak harap Kamu bisa membantu ibumu Dia orang yang sudah melahirkan kamu ke atas muka bumi ini Dan kamu ingat Wan Allah sangat murka Kalau kamu sampai mendurakai orang tua kamu sendiri Yang sudah mengandung kamu dan melahirkan kamu ke dunia ini Wak Yang saya butuhkan bukan khotbah Yang saya butuhkan motor Motor Wak Astagfirullahaladzim Kalau saya udah punya motor Saya akan slot lima waktu Dan saya akan mendengarkan orang-orang yang so suci Mendengarkan khotbah Wak jangan so suci deh Wak Mendingan sekarang Wak keluar Keluar deh Wak Kamu memang keras kepala Bang Bewok belanja dong Sudah apa dek Wah cantik Siapa ya cewek itu Beli sabun, beli gula Pemberis muka sama jangan lupa kapasnya ya bang ya Berapa bang? Tuh puluh ribu Bang Bewok Siapa tuh cewek? Oh itu Mia tuh rumahnya Kenapa? Naksir Hehehe Eh Eh Kamu mewok Udah punya cowok belum? Nggak tau Tanya aja loh Oke juga tuh cewek Atuh lagi dong minumannya Sebotol lagi Aduh Wan Muka kamu kayak udah ngerebus tuh Udah sebotol lagi Dibayar kan Wan? Udah sebotol lagi Banget sih dong Kayaknya bukan orang kampung sini nih Bu Motornya mogok ya? Iya Nggak tau nih apanya yang rusak Motor dinas suami saya lagi Bener kan gue bilang Dia bukan orang kampung sini Untuk sementara waktu Nggak apa-apalah Gue pake motor bebek Ibu sama siapa disini? Punya kenalan nggak di kampung sini? Nggak ada Saya cuma keling-keliling saja Berarti Ibu cuma jalan-jalan doang ya bu ya? Iya Pas banget Ini bener-bener kesempatan emas bagi gue Ibu Boleh saya coba dulu bu? Iya Apanya yang rusak deh Ibu punya kunci busi nggak bu? Ada Di bawah jok Oh iya Mati gail nyora Aya Ibu punya kunci busi Terima kasih. 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 punya anak. terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Janji. terima kasih. 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 Wak datang, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sebelum saya mati Wak. Katakan Sarwan, Wak mendengarkan. Saya yang ngebunuh ibu Wak. Saya ngebunuh ibu dengan palang pintu sewaktu ibu sholat subuh Wak. Mantar sabang jadi kayak gini? Terkotok kamu! Manusia laknat! Biadab! Iblis! Biar Wak, biar. Saya memang jahat. Saya ikhlas menerima ajab dari Allah. Saya pantas mendapatkan ini Wak. Sarwan, kenapa kamu sampai hati melakukan ini? Itu kan ibu kandung kamu sendiri nak. Waktu itu saya pengen beli motor Wak. Tapi sekarang saya sadar, saya memaksakan kehendak sampai saya membunuh ibu. Dan perlu hak tahu, saya yang merampok dan membunuh seorang wanita di gang kecil dekat hutan sana Wak. Saya yang merampok sepeda motornya. Dan saya yang menyiram getah cukang ke muka Dudi. Karena saya merebut pacar dia Wak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!